Musa Bakoh ilah wakil Quran ke-19 tahun 2017 tingkat kota Tanggerang yang berlangsung dari tanggal 23 sampai 27 November 2017 di kecamatan Batu Ceper telah usai. MTK ke-19 ini ditutup langsung oleh wakil wali kota Tanggerang Syahrudin yang didampingi sekretaris daerah Deddy Budairi. Dalam malam penutupan MTK ke-19 ini diumumkan pula juara-juara MTK dan juara Pawaita Aruf yang telah dilaksanakan tanggal 23 November 2017. Muhtarom juga menjelaskan bahwa tahun ini hanya juara 1, 2, dan 3 lah yang terpilih di setiap cabang perlombaannya. Bagaimana kita saksikan bersama juara umumnya itu adalah kecamatan Cipondo, kemudian juara kedua itu kecamatan Pinang, dan juara ketiga kecamatan Batu Ceper. Nah kenapa di hanya 1, juara 1, terbaik 1, 2, dan 3? Itu memang kita akan memilih yang terbaik. Jadi peserta itu begitu banyak, kita memilih yang terbaik 1, 2, 3. Kemudian peserta terbaik 1, 2, 3 ini langsung dia nanti dilakukan pembinaan oleh LPTK, di mana pembinaan ini adalah dalam rangka persiapan untuk mereka nanti diutus dalam MTK tingkat Provinsi Banten. Kiki Wibawa selaku camat yang telah meraih juara umum MTK ke-19 tahun 2017, yaitu kecamatan Cipondo mengatakan bahwa pihaknya telah mengikut sertakan 70 kafilah yang telah terseleksi dari MTK Kelurahan dan Kecamatan. Dan dengan semangat dan kerjasama antar semua pihak dapat menghasilkan hasil yang maksimal, hingga kecamatan Cipondo terpilih sebagai juara umum. Pada malam hari ini, di pelaksanaan Musabakoh dilawati Al-Gur'an ke-19 tingkat kota Tangerang, kafilah kecamatan Cipondo meraih gelar juara umum. Tentunya ini semua berkat kerja keras dan kerjasama antara semua pihak. Ada Kepala Kawa, EPTQ dengan para peminanya, para Lira, kemudian juga tentunya yang pasti para Kori dan Gori'ah, yaitu yang terjuang keras untuk merebut juara-juara umum ini. Kapilah kecamatan Cipondo memang banyak mendaptarkan dengan 70 Kori dan Gori'ah. Alhamdulillah kami mendapatkan 13 peringkat juara pertama, kemudian 6 peringkat juara kedua dan 4 juara ketiga. Dengan poin hampir kurang lebih 83 poin. Dan tentunya ini semua hasil kerja keras kita semua ya. Alhamdulillah. Ucapan selamat pun disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Tangerang, Syahuddin, kepada para peserta yang nantinya akan terus dibina untuk persiapan MTK tingkat Provinsi Banten. Alhamdulillah malam ini kita baru saja melaksanakan penutupan pelaksanaan MTK yang ke-19 tingkat Kota Tangerang di tahun 2017 ini. Kita lihat para pengunjungnya begitu banyak. Kalau kita bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, ini pengunjungnya paling banyak. Yang mudah-mudahan ini tanda-tanda kesuksesan pelaksanaan MTK. Karena yang paling penting siarnya. Yang pertama saya mengucapkan selamat kepada para juara dan seluruh peserta. Kemudian tetap butuh belajar meningkatkan kualitasnya. Karena setelah ini sudah akan dilakukan pembinaan oleh MTK Kota Tangerang dalam rangka persiapan MTK tingkat Provinsi. Dengan adanya lomba MTK ke-19 tingkat Kota Tangerang diharapkan dapat menjadikan Kota Tangerang sebagai kota yang baladatun, toibatun, waragun, gofur. Terima Liputan, Tangerang TV Terima kasih.